Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semuanya sobat album, semoga kalian sehat selalu ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa amin di kesempatan video kali ini saya berada di desa Selorok kecamatan Garung, Kabupaten Bitar ini menemani ya, kita pakai masker karena di lingkungan luar jadi untuk sobat album semuanya, di belakang saya, lebih tepatnya ada bertigaan yang ada di desa Selorok kalau ke arah sana ya, ke arah selatan itu arahnya ke arah Talun sedangkan kalau saya menghadap ini saya menghadap ke arah timur arahnya ke Ngedusari sedangkan untuk ke belakang sana arah ke Mblitar di video ini saya melakukan penelusuran yang memang tidak banyak orang tahu bahkan mungkin warga Mblitar sendiri pun juga kurang tahu ya saya sudah lama ingin melihat lokasi di sini karena beberapa waktu lalu saya sempat membaca buku Meriam Banteng Belorok ternyata di sini dulu bekas pertempuran antara pasukan trip dan pasukan Belanda dan di mana di lokasi inilah pasukan trip mendapatkan kemenangan kemenangan dari pasukan Belanda pasukan Belanda kalah telat di sini sedangkan pasukan trip ini memang saat itu bertugas untuk membawa Meriam Meriam Banteng Belorok ya namanya sebuah Meriam anti serangan udara sebenarnya Meriam anti serangan udara tetapi yang dimodifikasi ulang oleh para pejuang saat itu menjadi Meriam Meriam Hantam untuk sahabat akum mari ikuti saya untuk melihat titik-titik di lokasi sekitar sini bekas pertempuran pasukan trip dan Belanda selamat menikmati selamat menikmati jadi di belakang saya sekarang ada sungai kecil ya sungai kecil yang namanya sungai Lading tembusannya nanti pasir Rajo Talon yang dulu pernah saya telusuri juga jembatannya ya ini sungainya pasukan trip waktu itu melakukan pencegatan ya pencegatan terhadap pasukan Belanda ya salah satu regu ada di pertigaan regu yang lainnya ada di sungai sini ketika pasukan Belanda datang dari arah selatan melewati jalan pertigaan tadi langsung dihajar sama pasukan trip waktu itu ya sebut album ya memang disini tidak ada penanda khusus atas peristiwa pertempuran kemeloko namanya pertempuran daerah malah justru di buku Meriam Banteng Blorok disebut sebagai pertempuran kemeloko itu tidak ada penanda khusus di tempat ini bahkan mungkin warga sekitar ataupun generasi kita saat ini jarang ada yang tahu pernah terjadi peristiwa besar disini sobat akum setelah ini saya akan kembali lagi ke pertigaan nanti disana saya akan banyak cerita juga sungai lading ini dengan pertigaan jaraknya kurang lebih hanya sekitar ya kurang lebih sekitar 20 meteran nah dekat kok ya mungkin itu aja sobat akum kita lanjut ke pertigaan lagi dulu ya terdapat 2 regu dari pasukan trip yaitu regu 1 pimpinan dari Sersan Heru Subandi dan regu kedua itu pimpinan dari Sersan panggilannya itu Njelideng Sutoyo dan satunya adalah regu pengawal CPM Korps Polisi Militar dari Sersan Subandi juga namanya sepanjang jalan ini nanti sepanjang jalan bentar ya mohon maaf ya sobat album karena ini pinggir jalan jadinya agak risik semoga suaranya masuk ya jadi ini dulu adalah hamparan sawah hamparan sawah dimana ya mudah sekali untuk pasukan trip untuk mengalahkan pasukan Belanda jadi pasukan Belanda itu mengejar dari arah sana dari arah selatan pasukan trip ini akan menuju ke gunung kalau saya salah mau dikoreksi nah disinilah salah satu titik kemenangan pasukan trip dalam membawa meriam banteng belorok ketika itu salah satu titik kemenangan pasukan trip di Militar waktu itu ya tahun 49 memang mirisnya mungkin disini tidak ada penanda khusus atau tugu itu memang tidak ada jadi saya pun juga menelusuri lokasi ini berdasarkan buku ya dari map dari peta yang ada di buku bisa kalian saksikan di video untuk kita sebagai generasi bangsa selu semuanya jangan sampai kita mengupakan sejarah yang ada di negara kita apapun itu generasi kita itu harusnya lebih mencintai sejarah jadi nanti di kapan waktu di lain waktu nanti saya akan mengunjungi lokasi-lokasi sejarah lainnya mungkin kita kesana ya mas jadi waktu itu pasukan belanda arahnya dari arah selatan dari arah selatan ke sini lalu dicegat oleh pasukan trip selamat menikmati musik jadi disini kita berdiri waktu itu posisi pihak pejuang republik nah disebelah sana disebelah ril itu merupakan posisi dari pasukan Belanda jadi yang disini sebagai pusat pertahanan para pejuang saat itu gak sengaja nemu gak sengaja nemu gak ada tulisan lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati